Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko Kali ini aku bakalan nemenin kalian makan lagi Dan makannya itu di tempat yang sebelumnya juga udah pernah aku detengin Yaitu Burger King Nah kalau misalkan kalian pengen liat review aku buat menu 4C Swooper Kalian boleh liat video aku sebelumnya Karena di video yang kali ini aku bakalan ngomongin menu baru mereka Nah jadi Burger King Indonesia itu tuh bulan ini lagi ada promo untuk menyambut Korean King Seperti yang bisa kalian liat di poster ini Salah satu promo kali ini tuh seru banget karena dengan harga Rp60.000 aja Kalian bisa pilih 2 dari 3 paket yang ada Kalau aku sih kemarin pilihnya yang Beef Burger sama One Piece Chicken Dan inilah yang aku dapatkan dengan harga Rp60.000 Wah jujur aku gak nyangka sih bakalan dapet sebanyak ini Meskipun memang yang Beef Burgernya itu ukuran Junior Tapi tetep aja ini tuh banyak banget sih menurut aku Dapet 2 minum, nasi, kentang, burger sama ayam pastinya Oke sekarang kita review dulu burgernya ya Jadi lapisan luarnya itu tentunya ada roti dengan taburan biji wijen di atasnya Terus ada bawang bombaynya Terus juga di bawahnya ada daging asap Selanjutnya ada irisan keju Sama yang paling bawah itu ada daging panggang khas Burger King Yang tentunya semuanya itu dibalut dengan Korean sauce Wow Nah kalau untuk ayamnya ini sama aja sih Kayak ayam berbumbu di tempat lain Yang membedakannya adalah pastinya ada di rasa sausnya Jujur ini baru pertama kalinya loh Aku juga nyobain menu Korean sauce di Burger King Dan buat aku sih kayak dapet sensasi baru aja gitu Kalau untuk rasanya sendiri menurut aku yang dominan itu adalah rasa manisnya Bahkan nih di gigitan pertama yang langsung kerasa dan kuat adalah rasa kecap Tapi anehnya kita justru bisa ngerasain rasa pedes yang cukup kuat juga setelah kita beres munyah Nah loh gimana tuh Ditambah lagi ini kan nasinya panas ya Jadi memang lumayan heboh sih makanya Udah mepedes dari bumbunya Terus kita dapet sensasi panas juga dari nasinya Tapi seru sih karena setelah itu kan langsung diguyur sama es gitu yang kita dapetin dari minuman soda dan juga teh Oh iya yang pasti sih rasa sausnya ini menurut aku mendominasi banget Bahkan kalau boleh jujur aku tuh gak bisa ngerasain rasa daging panggang khas Burger Kingnya Padahal kalau buat aku sih salah satu keunggulan Burger King adalah rasa dagingnya itu Cuman kalau di menu yang ini rasanya tuh menurutku terdominasi sama Korean sausnya gitu Terus kalau soal saus yang dipakai buat ayam dan buat burgernya ini Kayaknya sih sama aja ya Jadi kalau soal rasa keduanya cenderung manis gitu Dan kalau misalkan diseluruh milih Korean sausnya ini menurut aku lebih cocok dipaduin sama ayam sih dibanding sama burgernya Kalau misalkan kalian udah pernah nyoba menu yang ini Aku pengen tau dong pendapat kalian Menurut kalian lebih enak sausnya itu dipaduin sama ayam atau sama burger Sampai jumpa di video selanjutnya Nah tadi kan aku bilang kalau bumbunya itu emang banyak ya Jadi jujur aku gak bisa makan cantik sih kalau makan menu yang ini gitu Makanya seperti yang bisa kalian lihat aku tuh makannya belepotan kemana-mana Terus kalau makan menu yang Korean saus ini Buat aku sih memang butuh banyak minum ya Karena rasanya itu memang cenderung manis gitu sih meskipun di ujung-ujungnya pedas gitu Jadi mungkin mereka juga ngerti sih dengan kondisi itu Makanya mereka juga menyediakan dua minum gitu Dan seperti yang bisa kalian lihat ini kan porsinya banyak banget ya Jadi size burger yang junior itu memang pasti kalau menurutku Nah kalau misalkan di paket ini burgernya yang size XL Kayaknya aku gak mampu ngabisin deh Jadi karena porsinya banyak Kalau misalkan kalian lagi lapar dan pengen ngerasain sensasi baru di Burger King Menurut aku dengan uang 60 ribu itu kalian bisa makan yang ini karena disini tuh dapet banyak gitu Nah oke kalau secara keseluruhan Dan jujur nih buat aku menu Korean saus ini gak bikin aku pengen nyobain lagi sih Jadi beda halnya sama yang whooper ataupun for cheese whooper yang aku tuh bisa pesen lagi dan lagi gitu Kalau yang ini mah kayaknya belum cukup bikin aku kangen sih Jadi ini aja udah gak apa-apa gitu kalau misalkan lain kali aku ke Burger King lagi Mungkin aku bakalan pesennya itu for cheese whooper atau whooper yang original gitu Tapi terlepas dari hal itu aku salut sih sama Burger King yang selalu berinovasi menawarkan menu-menu baru Dan setiap bulan mereka selalu banyak promo menarik Wah itu sih yang paling aku suka Oh iya kalau misalkan soal menu Korea-korean yang ada di Burger King Sebenernya yang aku tungguin adalah menu yang ini nih Wah penasaran banget sih kalau misalkan menu ini udah ada Mungkin aku bakalan bikin reviewnya lagi Jadi tungguin aja ya Sampai jumpa Nah oke terakhir kalau misalkan aku boleh ngasih skor buat menu yang udah aku cobain di Burger King Urutannya itu yang pertama aku kasih nilai paling tinggi untuk menu for cheese whooper Aku kasih nilai 9 Terus aku kasih nilai 8,7 untuk whooper yang original Dan kalau misalkan untuk menu yang kali ini aku cobain aku kayaknya bakalan ngasih skor 7 gitu Oke karena barusan aku udah ngasih skor sesuai request kalian Jadi itu aja kayaknya video aku untuk nemenin kalian makan kali ini Dan kalau misalkan kalian masih pengen ditemenin makan sama video-video aku Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Makasih udah nonton sampai akhir Dan selamat makan Daaaah Daaaah Sub indo by broth3rmax